Diduga akibat korsleting listrik, gedung Trans Studio Mall di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Akibatnya puluhan pengunjung terjebak dan sejumlah orang mengalami gangguan pernafasan akibat terlalu banyak menghirup asap. Api yang terus membesar membuat salah satu atap Trans Studio Mall di Metro Tanjung Bunga Kecamatan Tamalate, Kota Makassar seketika ambruk. Sementara, para pengunjung dan pedagang yang berada di dalam pusat perbelanjaan panik, perhamburan mengamatkan diri. Petugas Damkar berusaha memadamkan api dan mengevakuasi puluhan pengunjung yang terjebak di lantai dua Trans Studio. Kebakaran tersebut membuat sejumlah orang mengalami gangguan pernafasan akibat terlalu banyak menghirup asap. Api pertama kali muncul dari lantai dua gedung dan dengan cepat menyebar. Dugaan sementara, kebakaran akibat korsleting listrik yang terjadi di lokasi Swapoto. Kasus kebakaran ini telah ditangani pihak berwenang untuk menyeladiki penyebab kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbine, INews melaporkan.